Halo Sobat Seratus, masih bersama dengan saya, Nurfi Trana dalam program Seratus Institute. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai biomolekular. Ada pun soalnya sebagai berikut. Berikut merupakan pasangan struktur dan fungsi organel sel yang benar kecuali... A. Mikrotobul, fungsinya pergerakan benang-benang spindle pada kromosom. B. Fakwola, fungsinya penyimpanan cadangan makanan. C. Lisosom, fungsinya tempat hidrolisis makromolekul. D. Retikulum endoplasma halus, fungsinya tempat sintesis protein. E. Badan golgi, fungsinya glikolisasi rantai makanan. Jadi di sini bisa kita bahas. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar atau R.E.K. Gambarnya seperti ini, di sini adalah retikulum endoplasma kasarnya. Permukaan R.E.K. diselubungi oleh ribosom sehingga tampak seperti helayan panjang kertas pasir. Ribosom adalah tempat sintesis protein. Selanjutnya, retikulum endoplasma halus atau R.E.H. Gambarnya yang ini, R.E.H. tidak ditempeli ribosom sehingga permukaannya halus. Permukaan R.E.H. memiliki enzim-enzim yang berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid, misalnya kolesterol, gliserida, dan hormon. Selanjutnya, badan golgi. Badan golgi gambarnya seperti ini. Fungsi badan golgi antara lain, glikolisasi rantai makanan, membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Selanjutnya, ribosom. Ribosom gambarnya yang ini, ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada R.E.H. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompok membentuk poliribosom atau polisom. Selanjutnya, lisosom. Lisosom gambarnya seperti ini. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Selanjutnya, vakwola. Vakwola gambarnya yang ini. Vakwola berfungsi salah satunya sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton gambarnya seperti ini. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun dari tiga jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotobul, dan filamen antara. Mikrotobul mempunyai fungsi mengarahkan gerakan komponen-komponen sel, mempertahankan bentuk sel, serta membantu pembelahan sel secara mitosis. Jadi, dari semua penjelasannya, jawaban yang salah adalah retikulum endoplasma halus fungsinya tempat sintesis protein. Di sini jawabannya adalah D. Sampai di sini, sobat seratus sudah paham ya. Jika sobat seratus sudah paham dengan video penjelasan ini, sobat seratus bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!